Assalamualaikum Marv Max Experience Kembali lagi di channel Marv Max Experience Channel yang memberikan referensi Tentang liburan, kuliner, edukasi Dan semua kegiatan bersama keluarga Yang pastinya seru dan menyenangkan Welcome to Marv Max Experience Subscribe ya oke Hai hai Marv Max Friends Kita sekarang mau ngajakin road trip nih Ke Jepara Jadi tuh disini ada pantainya Yang langsung menghadap dari si hotel Jadi oke banget nih Nah ini kita sampai menuju si Coconut Lodge Resort Ini adalah tempat parkirnya Dan parkiran itu luas ya Ini dia Coconut Lodge Kita nyampe disini pagi hari Karena kita berangkatnya dari malam Sekarang kita bahas roomnya yuk Jadi dari abis kita masuk lobby Lalu kita langsung ke arah roomnya Nah roomnya ini tuh ada banyak Ada beberapa tipe Nah kalau tipe kita itu adalah tipe yang standar Dengan kamar yang nomor 3 Dalamnya seperti ini ya Cukup luas buat kita berempat Dan kalaupun mau ekstra bed bisa Tapi kalau misalkan mau bawa kasur angin Itu pun juga bisa Kayak Marv Max nih disini Kita bawa kasur angin sendiri Jadi kita gak perlu ekstra bed Nah seperti biasa Kita disediakan 2 minum Terus juga ada tehnya Ada kopi Ada gula Ya kan Nah ada ACnya juga Terus ada lemari Nah yang lucunya disini itu Adalah pintu kamar mandinya Tadaaa Walaupun memang gak tertutup rapat Jadinya ya Cuman kayak lucu aja sih modelnya Seperti biasa juga Ada sabun, shampoo, dan amenities lainnya Nah kayak gini nih Gede banget ya Kamar mandinya ya Ada shower roomnya juga Terus ada closetnya Inilah kamar yang kita order disini Yang kita booking Yang tipe standar Jadi kalau Marv Max Friends Mau tipe ini Jadi pilihnya tipe yang standar Untuk harga nanti akan kita kasih tau di belakang ya Jadi dari kamar kita Viewnya itu langsung ke swimming pool Keren banget kan Nah ini adalah restorannya Dari restoran itu Nanti ada tempat-tempat duduk Di beberapa spot gitu ya Nah ini ada area tempat duduknya itu Bisa menghadap ke pantai langsung Viewnya Jadi bisa nih sambil kerja disini Sambil lihat pemandangan Sekarang kita lihat swimming poolnya yuk Ini dia Nah ini ada kayak barnya gitu Ada shisha nya juga di bar Dan swimming poolnya itu luas banget Gede banget Nah apalagi kita kesini itu pas Seperti biasa ya Kita tuh kalau liburan di weekdays Ini sepi banget Jadi serasa private milik sendiri Kelihatan kan Di kolam renang cuma ada kita doang nih Disini Tuh oke banget ya Kolam renangnya Disediain juga ada kayak ban pelampung gitu Buat anak-anak bisa main Nah ini lihat ya tuh Si Max suka banget berenang disini Lompat-lompat terus Bener-bener full main air disini Nah setelah dari sini Kita juga akan review Pantainya Ini dia Kita ke pantainya yuk Jadi dari restoran Itu ada jalan ke belakang Menuju ke pantai Ini ada gerbang Nah untuk ke pantai Memang kita melewati Jalan umum dulu ya Tapi gak masalah sih Tapi ini private beach loh Ini pantainya ini Memang khusus untuk Tamunya Coconut Lodge Resort disini Tuh kece kan pantainya Oke banget ya Ombaknya juga kecil Bukan ombak yang menyeramkan lah Jadi anak-anak bisa dengan santai Bermain disini Tuh tenang ya Ombaknya ya Dan pantainya juga Ya cukup bersih sih Nah Marvel disini tuh Dia bawa Net gitu Untuk ngambil ikan Terus jellyfish Dan dia mendapatkan jellyfish Jadi ketemu jellyfish disini Lucu banget ya Tapi harus hati-hati juga ya Karena kan jellyfish itu Kalo kena ke kulit kita Gatel ya Terus disini juga Serunya lagi Ada main kano Jadi nanti kita disini Bisa main kano sepuasnya Tuh udah disediain kano disini Nah ini tuh Pantainya tuh juga Apa namanya Gak terlalu dalem Walaupun keliatannya kita udah di tengah Tapi sebenernya tuh masih Sebetis Dewasa lah kurang lebih Nah ini Jadi kita bisa main kano sepuasnya Mami papinya Mark Max Main kano dulu nih berduaan Sementara kalo anak-anak Masih sibuk Main di pasir Sama cari-cari ikan Jadi seru banget ya Kalo disini Asik sih Jadi kita punya kegiatan yang Seru bisa bareng-bareng sama anak Nah tuh dia kan Sebenernya ini tuh gak dalem ya tuh Si Marvel aja berdiri Itu masih di betisnya Marvel Apa di Dengkul yang Marvel lah ya Nah ini Nah ini Marvel sama papinya Main kano sekarang Disini juga anak-anak Jadi bisa belajar Untuk Apa namanya Mengayuh Si kano nya itu ya Dayung Gimana cara mendayung Terus juga nanti Max juga main kano Wah pokoknya Seru banget deh Wajib banget Untuk dicobain Ini sepi banget ya Pantainya ya Nah sekarang Max yang lagi main Sampai Max aja Yang tadinya gak bisa Tadi ya takut Sekarang dia jadi Jago deh mainnya Jadi kalo temen-temen Mau kesini Wajib banget nih Kayaknya nih Buat keluarga Yang nyari-nyari pantai Yang di daerah Masih di pulau Jawa ya Alternatif dari Bali Nah ini sih Oke lah Suasanya juga kayak Bali vibes gitu Nah setelah ini Kita mau kasih liat Gimana sih Keadaan malam hari Di Coconut Lodge Serem atau enggak Gelap atau enggak Penerangannya seperti apa Ini kita kasih liat ya Dari lobby kita masuk Menuju ke dalam Itu langsung Kelihatan ada kolam renang Terus kamarnya kita itu Ada di sebelah kiri Kamar nomor tiga Yang tipe standar Nah ini udah di sore-sore Udah hampir maghrib lah Kayaknya ini Nah itu kamar kita Jadi keliatan ya Suasanya sore hari Juga sejuk Nah Kalo malam hari Dari depan kamar kita Kayak gini nih Viewnya Tadah Tadah Terang kan Gak ada gelapnya sama sekali Dan gak ada suasana yang Menyeramkan gimana gitu Terus kita bisa duduk-duduk Di pinggir kolam renangnya Kita bisa santai bareng Sama keluarga Atau sama temen-temen Dan disini juga ada Apa nih Dipasangin musik juga sih Jadi Ya menyenangkan lah Kita duduk-duduk disini Dan yang paling penting adalah Gak gelap sama sekali ya Tuh anak-anak pun Jalan-jalan di sekitar kolam renang Happy banget Sambil main-main air Di kakinya Nah sekarang kita lihat Ke pantainya di malam hari Ternyata pantainya pun Terang banget loh Tuh Kalaupun kita mau pesen Pizza Atau apa ya Snack-snack gitu Dari restoran Terus di Anterin kesini pun boleh Kemarin kita juga order pizza Dari restorannya Coconut Lodge Terus diantar dia kesini Duduk cantik Sambil mendengar suara ombak Wah Santai banget sih Syahdu Gitulah suasananya Tapi memang Kalau ombak di malam hari itu Pasti lebih tinggi ya Daripada siang hari Dan sekarang kita lihat Breakfast yang kita dapet Karena kita pesennya itu Sudah termasuk breakfast Ada nasi goreng Ada jus buah Ada buah-buahan juga Jadi tergantung kita pilihnya Mau menu apa Pada saat Order breakfastnya Karena kita include breakfast Nanti akan ditanya Pilih menunya yang western Atau Indonesian food Dan juga disini ada tempat fitness ya Di paling ujung Ini dia Lumayan lah Gak terlalu besar memang sih Tapi cukup sih Kalau untuk Threadmill aja sih ada Nah ini kita lagi Cobain Threadmillnya disini Nah berapa sih harganya Ini dialah harganya Untuk tipe standar Yang kita pilih kemarin Di Rp580.000 Untuk weekdays ya Dan sudah termasuk sarapan Langsung aja Dicek instagramnya Poconet Lodge Resort Dan kemarin kita juga Bookingnya Direct message ke sana Kita whatsapp Tapi bisa juga ya Kalau mau booking Via travel agent Atau e-commerce Nah jadi tuh Menuju ke Poconet Lodge Resort Ini kita Ngelewatin Hamparan Padi sawah Sawah padi Apa sih Bener Intinya Pokoknya ada sawah-sawah Inilah Yang luas Yang hijau banget Kita tuh langsung happy banget Kalau ngeliat kayak gini-gini ya Secara di Jakarta kan Gak pernah ngeliat sawah Langsung deh Kita turun buat foto-foto Jadi kesini tuh Selain kita dapet view pantai Kita juga dapet view sawah Kece ya Nah saran aja nih Kalau mau kesini sih Better berangkat dari malam hari Jadi nyampe disini tuh Langsung di pagi harinya Oke sekian dulu Review dari Mark Max Experience Jangan lupa untuk like Comment Dan subscribe Dan ditonton juga Video traveling kita yang lainnya Dan pastinya Tungguin video kita selanjutnya Thank you Bye bye